Intro 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 Jadi ada bagian pertama Dari musik itu adalah intro Intro ini adalah sesi perkenalan Akan sebuah bagian lagu yang paling awal banget Biasanya Berisikan chord progressi dari lagu tersebut Atau sesuatu yang sangat Berbeda Dari semua sesi di lagu tersebut Bisa sifatnya instrumental Atau sudah terdapat lirik dari lagu tersebut Atau choir Nah disini muatannya yang di dalamnya itu Yang memperkuat elemennya adalah groove Harmonic dan bunyi yang menarik Kenapa bunyi yang menarik? Bunyi ini harus sifatnya Bukan sifatnya itu harmoni Bunyi ini bisa macam-macam Ada phone call Itu part of musik juga Nah Sekarang saya mau tanya Apa bedanya bunyi sama nada? Kalau gak tau Atau Malas jawab Ini dia Letak dasar musik Letak dasar musik itu adalah Gimana kita menempatkan sebuah nada gitu Di dalam susunan Yang mempunyai value Value yang di nada ini adalah Sifatnya pitch Ada koalasi hitungan matematik Dari Pitagoras Saya dulu pegang alatnya Itu satu senar di ujung-ujung Namanya monochord Nah itu yang menghitung karbonik Nah itu salah satu yang itu Saya tidak mau terlalu banyak Tapi kalau bunyi itu sifatnya tidak ada aturan Tidak ada value disitu Ini bunyi Tapi pastinya Tapi pastinya Ada value ya Ada ritm Ada ritm disitu Ada value rhythmic Seper 4 Seper 8 Seper 16 Oke That's music Jadi ada groove Menurut saya Adalah hal yang terpenting Dari Bukan cuman harmoni Jadi kalau Saya sering banget Mas Mocho Kalau lagu minor 7 flat 5 Itu skillnya apa mas? Kalau fusion itu mainnya apa mas? Sebenernya Gak ada yang nanya saya mas Kalau jazz itu groove nya gimana mas? Klasik itu Aera barok itu groove nya gimana mas? Ya kan Kalau misalnya mozart itu Dia groove nya seperti apa? Gak ada yang nanya saya seperti itu Jadi saya pikir Oh Ini dia yang kurang dari musik Groove Sedangkan kalau kita bingung musik barat Groove semua Dari shuffle Swing Ya kan mereka ngomong itu Ada Terus pengerapan 3 pergelapan triat Gitu kan Trio gitu ya Itu Sifatnya Swing gitu 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Setelah Jump 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 Itu yang bikin kita lebih kaya Oleh musik Pas ketemu Oh musik dari suara ini Sebenernya bukan ada yang ada Nadanya hampir-hampir mirip, kita tuh nada-nada di dunia yang paling tua itu pentatonik Dimanapun, blues jadinya blues, tapi karena ada folklore, ada style groove, disana jadinya gitu Selain groove, hello pentatonik juga, tapi pas jatuh di Jawa, begini, di China sama juga pentatonik juga Jepang sama juga, apa-apa, mirip-mirip banget gitu Ternyata, oh cara folklore, cara kebudayaannya itu membantu, rhythm itu membantu juga, musik itu jadi terlihat sangat berbeda, bukan suar harmoninya saja Suar harmoninya, benar kedengaran nggak? Kan nada cuma tujuh, pasti mirip-mirip Kalau rhythm, nggak gitu, variasi banget gitu Mungkin nada bisa mirip, tapi rhythm jadi beda Ya kan, nah itu dia, nah itu salah satu mungkin yang bisa digali, oke Oke, belum pernah Dua, sifat, yaitu poinnya verse Yaitu sesi dimana sebuah lagu yang memaparkan konsep, background, cerita dari lagu tersebut Jadi biasanya terdapat beberapa verse lirik yang akan menceritakan beberapa situasi yang mendukung tema lagu tersebut Jadi ada cerita gitu disitu Lagu itu tentang cerita, tentang cuman gitu Mungkin memaparkan situasi gitu ya, kalau saya lihatnya gitu Nah disitu ada close chord harmoni Apa close chord harmoni itu? Harmoni yang sifatnya intimate Nah itu intimate itu dia mendrown, dia menari, mendengar untuk meresapin musiknya gitu Jadi di luar konteks lirik, konteks apa, akhirnya dia bisa mendengarkan Oh, terdengar liriknya lebih muncul gitu, melodinya di atas Jadi close harmoni itu, melodinya di atas, iringannya accompagnecto ya Di bawah, di tangan kiri, yang melodinya di tanggal Simpelnya seperti itu Nah itu adalah sangat umum lumrah sekali Jadi bisa di praktekkan Di close chord harmoni, silahkan di google atau cari Terus ada, sesudah first kan intro, first bawa lagi pre-chorus atau ramp Nah kalau orang, barang ranta lah ngomongnya ramp, bukan pre-chorus lagi Ramp ini adalah bagian yang biasanya tak terlalu ada, gak selalu ada di musik Jadi biasanya langsung chorus kan seperti itu Nah ini kayak second chorus lah, sebelum chorus tapi dia sepatnya chorus Gitu loh, jadi sebuah sesi transisi dari first untuk menuju sebuah chorus Dengan smooth, dengan konteks pesan yang kuat akan sesi chorus Jadi sebelum chorus udah disiapin dulu, ini aku mau ngomongin nih loh Nah gitu, biasa disebut dengan ramp Karena menghantarkan kita ke jalan highway, tol, yang ke chorus Jadi ini unik nih biasanya Jadi dia jembatannya itu pakai, bisa pakai, kalau teknik komposisi itu kita bisa pakai modal interchange Ya modal interchange, misalnya 4, tingkat 4 dari sebuah tangan anda major itu kan biasanya 4 Ya 4, tapi kalau dari melodic minor contohnya scale-nya itu, 4-nya itu 4, dominant 7 Jadi, 4, eh, dominant 7 Lydian dominant, kalau chord-nya Nah itu, Lydian juga sifatnya, tapi ada dominant-nya, ada flat 7-nya Nah itu, lagu nada 4 itu, chord 4 itu kita bisa ganti chord itu Gitu loh Jadi biasanya dilokrian, kedua itu kan biasanya kan, eh, eh, kalau major, C, D, E, F, G D-nya D minor ya biasanya Nah kalau dilokrian, jadi major, 2-nya itu sifatnya major Jadi pas lagu 2, D, E, 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 E Itu bukan asal Bukan asal, itu namanya ada subjekusi dominan, ada chord interchange, modal interchange, disitu Kalau mau belajar seperti itu, silahkan belajar jazz Jadi belajar jazz, jazz blues, sifatnya yang sangat theoretical gitu Nanti boleh main-main tempat saya boleh naik-naik, itu gampang Saya atur dulu Atau sama susu-susu kita ya Terus lanjut, yaitu, ada chorus Jadi chorus ini ada sesi yang memuat dan menelakankan besar dari, butuh dari lagu Mempunyai background vocals, uh, ah gitu ya Dalaman-dalaman yang buat lagu sebut menjadi megah gitu kan Ada komposisi instrumentalisasi gitu kan Biasanya diulang berapa kali hingga akhir lagu Untuk dapetin klimaksnya Lagu yang bagus biasanya punya satu bagi, boleh Tapi terkadang bisa juga lebih dari satu sesi chorus Dan sifatnya itu lebih open chord Nah saya pernah master call sama John Brighini Adik pernah dengar John Brighini gak? Benar? Ya, pasti Nah saya belajar rapatnya waktu Jadi, di Los Angeles waktu itu Saya diundang di komposer se-dunia Kebetulan ada satu lagu yang buat saya diundang mas Waktu itu kita di Oklahoma Ya, Oklahoma sempat jadi nomor satu lagu band kita Terus kita pul lah naik fan Keliling Ya ngalamin itu Dan sampai akhirnya dibikinin rockshow gitu-gitu lah mas Akhirnya sampai Kelly Nah Kelly ini ketemu John Brighini Dia ngasih tau kalau chorus itu gak cuma satu, bisa dua Jadi udah keren banget Dibikin lo Kaget Bisa dua Jadi murid-muridnya ini Contohnya saya yang Warren Ya yang bikin lagu Don't wanna make a thing Itu di muridnya Jadi orang-orang gila semua yang Brilliant Dan kumpul waktu saat itu Dan saya beruntung saya bisa Ikut disitu Ditanya dia Oke yang dapet platinum hari ini Siapa? Tau ini siapa? Ngejuwok Ini siapa? Gak tau itu Dapet gold Gak tau semua Rendal jepit aja Gula-gula Tapi Gila Yang bicara reputasinya gitu Jadi Itu luar biasa banget Saya jadi Oh banyak belajar Mereka nih Orang yang Enak Buat diskusi Open Asik banget Itu yang saya senang gitu Punya Sener-sener seperti ini Saya nanti belajar juga Gantian Hehehehe Oke Terus turun Bridge Nah Bridge ini sesi yang paling unik Berbeda dari sesi manapun dari lagu Jadi sebuah teknik yang bagus Jika kita ingin memberikan suasana baru Yang fresh Dan menarik dari pesan yang penting dari sesi chorus Sifatnya Yang sifatnya sementara sementara Jadi pertanyaan Bridge ini penting gak? Saya Ditanya Hey Pons What is the most important thing In the song that you've heard? Saya bilang chorus Gaya kesenyum aja Dia bilang Bridge Kenapa bridge? Bridge itu ada kesimpulan Summary dari keseluruhan lagu Jadi kalau selama ini tanya chorus Padahal enggak juga Bridge itu katanya Jadi coba nanti dirumah dengerin aja lagu kesukaannya Nah itu coba Pesannya apa disitu Itu adalah kesimpulan dari keseluruhan Pian ini saya tahu dari Jombring ini Mbahnya yang harmoni itu Jadi coba aja di cek Beliau baru pass away Berapa tahun malu Udah meninggal Nanti gak dateng ya? Jadi gak bisa dateng sekarang Sampai ketali lagi Jombring ini Jadi itu kesimpulan Jadi kalau mau coba nanti dirumah Nah ada pengen lagi Berarti kan kalau dirumah Kita sekarang dengerin bridge aja Oke satu hari ini kita dengerin di bridge aja Kita belajar Wah apa nih Di bridge aja ini lagu ini apa Nah gitu Itu menarikin dah Oke Itu saya ngerti-ngerti itu Udah berapa tahun yang lalu Sekarang nantian Nah outro atau ini Kenapa? Ini adalah akhir dari sebuah lagu yang terdengar Paling akhir sebagai penutup dari lagu Terkadang bisa fade away Ya tiba-tiba hilang Atau pengulangan core progresinya Sifatnya Perkesi enam bulan Atau pada umumnya diakhirin dengan Final progresi chord yang kuat Itu cadence misalnya Lima satu gitu kan Jadi yang empat Lima satu Dua lima Gitu gitu lah Yang sifatnya Close Nah yang penting dari lagu Tujuh ingin title Nah title ini yang bikin Pertama pak gak dujung tombol Jadi pertama kita mau bikin lagu Korang dengar emang sudah jadi lagunya Terus kita di charge Kan Keluar lagunya Nah yang didengar itu lagunya itu Judulnya dulu Judulnya We will rock you Oh berarti Oke Nah ini kita dah ketah Pas buah hemen rapsol Dia apa ini Nah itu deh Jadi gak semuanya itu clear message Tapi sifatnya lebih intriguing Sifatnya Teaser ya Ya Teaser Teaser Jadi sifatnya itu kayak menarik Pokoknya intinya Judul lagu itu harus menarik Nah itu Penting sekali Jadi nama sebuah lagu ini Sifatnya lebih mengarahkan Para pendengar Dengan imajinasi Sebuah cerita dari lagu Sebelum mereka menggunakan lagu sempur Jadi perlu hati-hati sebenarnya Untuk menamakan lagunya Nama itu harus bermakna Mudah diingat gitu Atau pendengar Atau biasanya diambil dari bagian chorus Itu yang paling simpelnya lah Terus lanjut Lanjut itu adalah simpelnya Lyrics Lyrics adalah kata-kata yang membentuk sebuah lagu Sifatnya puitis Berirama Jadi Lyrics ini adalah Salah satu yang terpenting juga Saya mau cerita Tau Beethoven Tau pasti ya Tau Nah simponi nomor 9 Song of Joy Oke Nah Kalau menurut saya pribadi Itu sebenarnya kegagalan Beethoven juga pada saat itu Karena apa Dia gak bisa Kegagalannya bukan negatif Tapi positif Dia gak bisa mengutarakan Itu tentang Kepersahabatan dunia Kepersahabatan tentang manusia Keperabatan tentang dia berdamai dengan tuannya Karena dia Genius sangat brilian banget Dan dia menyalahkan tuannya Karena dia tuli Tapi Dengan tuli Itu malah dia Menghasilkan kaya masterpiece yang sampai sekarang 2000 tahun Kalau kata masa di DGV AGP ya Itu energinya sampai sekarang Berarti sepanjang itulah Seberapa ratus tahun itulah Energinya Mozart Beethoven Wah gitu Kita bisa gak Energi kita sampai situ Kalau ini sudah terbukti semua lagunya Sudah sampai sekarang Dengar lagu saya gak Terbukti Nah itu loh Mas Agus Agnes Monitia terbukti Nah Kita harus Seperti itu Jadi Gak cuma bikin lagu aja Tapi energi di dalam jiwa kita Ini kita mentransfer Itu tadi saya bilang Lagu itu adalah Dari jiwa Mas Jiwa ini gak akan bohong Mulut bisa bohong Tapi jiwa gak akan bisa Gak akan bisa Mau ngomong apapun pasti Ya aku Suka nyanyi Gak bisa Jadi Lirik itu adalah penting Kata-kata Nah kata-kata ini Saya baru belajar Belajar lagi saya Mas Jadi ada namanya Nomorologi Nomorologi ini adalah Ilmu yang mempelajari Angka Atau Nada Yang Identik dengan Kata Nah kata ini menimbulkan Psikologi Gitu loh Ini silahkan nanti di Contohnya Misalnya love Love itu ada berapa susunan Seperti itu Mas Dan ini macam-macam Gitu loh Dari Dia lihat misalnya Oh dari Eropa itu seperti apa Asia itu seperti apa Jadi Sifatnya lebih Konsepnya Metafor Nanti kita bahasin Dilirik Oke Bahwa Who Who ini adalah sesuai yang kuat Jadi setiap Who ini bisa Dimana aja Bisa di chorus Bisa di bridge Bisa di verse Dimana aja Jadi Sisi yang kuat Irkeci Dan ini gak Gak cuman sifatnya Lirikis Lirikis Gak perlu Karena gak perlu Kata-kata juga Ya kayak tadi Duh 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 Oke This is going to rap Gitu udah tau gitu kan Nah ini Itu Biasanya judul lagu Atau bagiin chorus Atau groove yang menarik Apapun yang bisa dibilang Menarik itu sebagai Kita coba explore Oke Nah terpenting dari Lagu Tadi kita ngomong struktur ini Sebenernya dalam lagi Chords Harmon dari lagu yang Mendefinisikan lagu tersebut Jadi Ada lagu yang enak di mayor Tapi di minor lebih enak Contohnya dia itu Pang Lala Apa There's a lady on show Lebih-lebih Ceren nih kalo menor Kalo coba main Beda There's a lady on show Oke 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 itu Itu mempunyai cirikan juga Jadi jangan ragu-ragu untuk bikin Variasi dari lagu Kita Oke aku main di mayor nih Aku coba menor lah Siapa tau Siapa tau itu komposisi itu bikin berapa variasi dari lagu tersebut simpelnya dari harmoni tadi, bisa mayor, bisa minor nah itu penting juga terkadang misalnya untuk kita bikin misalnya kita lalu ngeliat jingle gitu kan atau istilahnya bambar kalau di sinetron-sinetron ya, terus misalnya ke satu scene, ke scene yang ini, nah itu chordnya apa? kalau saya bilang jangan yang berhenti di satu, jangan resolve harmoni itu mungkin mungkin di berapa? yang empat, mau ke satu gak? oke, oh berarti ada lanjutan hal seperti itu sih atau kadang game aja kalau di film-film seperti itu malah kosong aja gitu sifatnya di dalamnya terdapat chord voicing, yaitu pemilihan warna dari chord jadi pemilihan melodi juga yang menarik data for bridge chord jadi maksudnya warnanya apa? misalnya C mayor, ada extended chord oke, bisa C major, C major sepulah, coba aja itu itu mempengaruhkan hal yang berbeda gitu warnanya jadi akan sangat unik warnanya yang kita hasilkan gitu terus chord progression, nah progresi dan harmonisasi sebuah lagu yang memiliki konsep pemilihan sebuah chord ke chord lainnya yang menunjukkan penghalimatan sebuah melodi hingga menjadi lebih menarik dan bahkan unik oke, nah ini yang saya bilang tadi, chord progression mungkin kalau teknik simple saya itu coba lihat dominant substitution atau misalnya chord interchange gitu ya, modal interchange gitu jadi misalnya oke, kita pilih 2 scale modal interchange itu simpelnya begini kita bisa chord minor atau chord mayor barat di micro aja nah itu kita bisa pinjam-pinjam itu dari minor ke minor ke mayor kalau minor kan, 1 nya itu kan minor 2 nya itu kan diminished 3 nya itu major, nah misalnya di chord major ketiga nya itu kan minor nah pas minor, mainin chord modal interchange nya jadi minor jadi minor tiga nya nah itu bisa coba itu Beatles banget itu sangat Beatles banget Beatles tuh main-main seperti itu Beatles tuh kalau mau di saya lihat itu lebih harmoninya tuh kayak barok kayak Yohan Sebastian bah nanti dia belajar lah saya gak tau juga tapi buktinya di Berkeley ada jurusan Beatles sekarang nih mengenalisa lagu Beatles dan sarjana Beatles itu benih juga mungkin nanti ada sarjana gesang di keluar gimana mungkin masih di oke baik mendekati selesai melodi yaitu bunyi dari rangkaian nada yang dari sebuah pengkalimatan lagu yang menjadi dasar nada dari lirik yang dinyanyikan pada lagu tersebut kita harus sangat jeli dalam rangkai nada seperti kita jeli dalam rangkai kata dalam lirik jadi merangkai nada sama rangkai kata itu sama itu gak boleh berat bobotnya nadanya enak katanya asal gitu atau katanya bagus nadanya sembarangan bagus jadi enak juga kan jadi lucu gitu ya seperti itulah itu melodi jadi kekuatan song itu ada juga di melodi nanti oke di melodi saya bilang aja komposisi itu ada 4 pendekatannya satu adalah yang sifatnya berasal dari harmoni ya harmoni dulu jadi progress chord harmoni approach dua itu melodic approach melodic approach misalnya kita punya hummingbird bikin lagu bla 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 dari itu baru ketiganya tuh holistic approach holistic approach holistic approach ini kok pas main gitar kita sering bakal jeng 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 j layering composition, layering composition ini adalah dua komposisi yang hebat satu, dua, nah yang sama-sama bagus, tapi kalau digabungin jadi lebih megah contoh simpatnya ya gitu, Michael Kamen misalnya kan gabungin orkestra sama musik pop gitu gak ada musik popnya aja, orkestra aja udah enak banget gitu makanya dipakai dulu, kayak misalnya siapa? Aerosmith kan? Janice gotta go, tahtudabu Pertamanya Steven Dalam, gak boleh ada, orkestra gak mau, pas terlaguin, gak mau orkestra dapet emigremi, besoknya pake, malah jadi lebih bagus maksudnya kita harus open mind, sebagai musisi kita jangan bilang, jangan mengecilkan ide kita sendiri apalagi diri kita sendiri, jadi kita open mind aja dulu, kita flow aja orang mau ngomong apa-apa, kita coba dulu, kita terima semuanya gitu, nanti akhirnya nanti, kas adeng akan menjadi satu bentuk yang sangat fenomenal pada akhirnya gitu nah, rhythm yang growth seperti yang sebelumnya, jadi konsep irama, saya bilang makanya ini kalau main jazz apa sama skill-nya? selalu ngomong skill terus gitu, mau fusion sama skill-nya apa, gitu gak pernah nanya, rhythm-nya gimana mas? kalau jazz latin gimana mas? kalau kita main entah, 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 itu 재밌 accomplish itu. ini menentukan mempunyai adil banget dan menentukan suasana dan mood dari lagunya yang kita bikin gitu loh, jaduh, jadi kalau lagu, saya dulu pernah pekerjaan pekerjaan, job saya pertama dulu di Indonesia itu, iklan air inventory nah itu keliling, nah itu waktu itu saya masih mudah banget, 20 tahun, 21 antara-antara itu iklan itu lucu banget mas, jadi konsernya itu energizernya itu jalan-jalan, jadi sifatnya di pantai musik pantai apa coba? yaudah yang model-model spongebob, nah itu sama ekibatnya perkusif, nah itu kita harus jeli melihat itu, nah itu kita main groove, gulung musiknya, nyanyi, groove kita kuah senang gitu, menikmangkan, nah seperti itu, jadi groove itu adalah hal yang terpenting juga, jadi ada perdebatan mana sih yang muncul, groove dulu apa melodi atau harmoni, kalau menurut saya groove dulu, dari jaman goa belum tau dia, belum tau, harmoni itu dulu, tapi sangat ritual dan sangat sacred, jadi hal ini bisa jadi buat pertimbangan, nanti pendekatan lebih ke groove, makanya mas aku pernah tanya, mas mau coba baginya apa? dari groove dulu, dari tiram dulu, biasanya saya baru dari situ keluar harmoni, habis dari keluar harmoni, terus ada kata-kata, kalau saya dengar, ada kata-kata, mungkin saya belajar dari nomorologi, jadi kalau dengar melodi, itu ada kata-katanya, sekarang seperti itu, jadi silahkan belajar nomorologi, ada bukunya, ambil resource yang banyak, research tentang itu, saya gak akan memutar lumayan seperti itu empat, nah ini untuk solis, para solis, solo, solo ini sesi dimana kita memainkan instrumen, sebagai perpanjangan dari melodi, biasanya solo memberikan efek yang menarik di semua lagu, gitu, kepewaan dalam bersolo, bisa memberikan sumbangan yang baik dalam performa lagu itu sendiri, jadi orang yang biasanya solonya bagus, biasanya akan menarik lagunya, membantu, gitu, nah jadi, gitaris, dia harus sifatnya menyanyi juga, dia jadi, gak cuma dia solo teknikal aja, tapi teknikal aspeknya, nah udah-udah itu kita harus Mas Sidi, tahu banget lah itu, Mas Sidi, Mas Yang, gitu, jadi, gimana menempatkan, ini, menempatkan harmoni yang pas, gak terlalu banyak, gak terlalu dikit, pas, pakarannya, nah itu gak ada, gak ada ilmunya itu yang pasti, gimana, gak ada, nah itu selera masing-masing, jadi itu dia, cobalah bikin lagu yang, yang mempunyai karakter tadi, semua empat elemen, empat belas elemen tadi, coba di, nanti di rumah, pengen lagu, oh sudah cek, misalnya, oh sudah cukup nih, oh solo-nya belum, oh solo-nya belum nih, nah coba, jadi minimal nanti pas langkap semua, kita review lagi, oh ya lebih menarik ya, harmoninya lebih pas ya, kok gini, ya, menarik banget gitu ya, jadi, empat belas poin ini, kalau saya lihat sih, ternyata memang pangan-pangan lagu itu harus musisi ya, Mas Sidi? eh, gini Mas, tuan itu adil ya, tuan itu adil, jadi saya bilang begini, pengamen di jalan bisa gak bikin lagu bagus, bisa, bisa, karena, semua itu dikasih Allah untuk kesempatan yang sama, gimana apa, yang membedakan mereka, menjadi lebih, ada knowledge, jadi kalau mau ngamen, misalnya kayak gonglo bisa bikin satu, gebiar-gebiar, tapi dia gak bisa bikin kayak lagu, Beethoven, yang gak ada katanya bisa sampai tahun, berapa ribu tahun, Mas, itu kena knowledge, bukannya, tidak ada kurang dan lebih, tapi sampai mana kita mau menunjuk gitu, Mas, itu sih, belajar lagi, oke, tetap kita ilmu, bukan hanya dalam hal penyusaha lirik dan nada, tapi hal-hal yang tadi semua, betul Mas, mungkin, situasi yang lain, oke, mungkin saya lempar dulu, juga volume, kalau ada yang mau nanya, mungkin tidak apa tanya, siapa yang mau nanya, ya, sekalian apa, itu, itu, silahkan ke mic, bilang, Tadi kan kakak bilang kayak bridge itu ada kayak kesan yang utama, tapi ada juga yang tadi kakak bilang rem, ini precaurus yang menjembatani, jadi maksudnya, bedanya, apa sih, anggaran rem sama bridge, yang paling membedakan apa gitu, maksudnya itu, makasih ya, makasih, jadi rem itu sifatnya, precaurus itu sifatnya menghantar, jadi, jadi kayak tunggu, ini mau beat, mau party, mau buah, gitu kan, nah ini mempersiapkan, harmoninya itu mempersiapkan untuk kejutannya, to surprise itu, sedangkan, misalnya, bridge, bridge itu sifatnya kesimpulan dari lagu, kesimpulannya, jadi kayak summary, lagunya ini tentang apa sih ceritanya, nah bridge-nya itu biasa itu, menariknya, dikit, tapi mungkin nggak terlalu bermakna memudur orang, tapi itulah yang penting, gitu loh, biasanya 8 bar, 8 bar, dikit, gitu, mana kadang nggak ada, karena nggak ada juga di lagu, jadi terserah, nah ini kan cuma tools yang saya bilang, tools pengharapan fungsinya pada umumnya, jadi mau pakai atau nggak pakai, itu terserah pada akhirnya, kayak si kemarin, ini kita ngomong penting nggak penting, atau kita ngomong ngomong si grunge, apa sih, ini nggak enak banget, itu kalau dia analisa harmoni, itu Bach gitu, dia dinyak Bach, jadinya lagunya grazit, jika itu, wah, merusak industri, ternyata banyak sesunan harmoni, yang sampai dia solonya itu atonal, kayak somber, ini bener serius, itu jenius, jenius itu, jenius itu, cuman ya orang, namanya gitu, dan gini, sama kayak Excel gitu, kita tahu ya, karena norsis kan, wah, urakan, mau tahu nggak dia stand-by di belakang panggung itu berapa jam, 12 jam sebelum konsen, jadi, maksudnya mereka bikin lagu, itu gila juga, pas itu, mau konsen begitu juga, orang yang sangat dedikatif, jadi, jangan tertipu dengan media promo yang mereka lakuin gitu, kayak mas, beliau-beliau ini pasti bikin lagu, supaya banyak banget, waktu yang diluangin gitu loh, jadi itu penting juga, ya, kurang lebih gitu ya, agak, nyelenaik dikit lebih, nggak apa-apa ya, belum jawabnya, selamat menikmati.